Aspek utama filsafat yang dapat ditemukan dalam Silent Hill 2 meliputi metafisika, etika, dan eksistensialisme. Sebuah video game survival horror populer yang dirilis pada tahun 2001, menawarkan pengalaman yang kaya dan sangat filosofis yang menggali berbagai tema eksistensial dan psikologis. Seperti halnya bentuk seni apapun, penafsirannya mungkin berbeda-beda, tetapi berikut adalah beberapa pandangan filosofis umum yang telah didiskusikan oleh para pemain dan kritikus sehubungan dengan Silent Hill 2. Eksistensialisme dan identitas, eksistensialisme berpusat pada pencarian individu akan makna dan tujuan di dunia yang tampaknya tidak masuk akal dan acuh-ta-acuh. Perjalanan James ke Silent Hill bisa dilihat sebagai perwujudan pencarian ini. Dia didorong oleh keinginan yang sangat besar untuk memahami isi surat itu, yang membawanya ke kedalaman kesadarannya sendiri, mencari jawaban dan validasi atas tindakan dan emosinya. Eksistensialisme menekankan pentingnya keaslian, jujur pada diri sendiri, dan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Pengalaman James di Silent Hill memaksanya untuk menghadapi tindakannya, baik yang absolut maupun subjektif. Ambiguitas dan rasa bersalah moral, Silent Hill 2 mengundang pemain untuk mempertanyakan gagasan tradisional tentang moralitas dan penilaian, saat mereka melanjutkan permainan, pemain mungkin mendapati diri mereka berempati dengan rasa bersalah dan konflik emosi James. Menantang gagasan tentang benar dan salah mutlak, Silent Hill 2 sering mengaburkan batas antara benar dan salah, baik dan jahat. Karakter dalam game ini rumit dan memiliki kekurangan, dan tindakan mereka seringkali didorong oleh rasa bersalah dan trauma. Ambiguitas ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang hakikat moralitas dan apakah moralitas itu absolut atau subjektif. Sifat Realitas Eksplorasi Silent Hill 2 tentang hakikat realitas berakar pada jiwa manusia dan cara pengalaman, emosi, dan ingatan kita dapat membentuk persepsi kita terhadap dunia. Ini adalah permainan yang menantang pemain untuk menghadapi ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri sambil menawarkan pengalaman naratif yang unik dan menggugah pikiran. Eksplorasi Silent Hill 2 Eksplorasi Silent Hill sendiri merupakan perwujudan dari alam bawah sadar dan keinginan para karakter. Keadaan surrealis dan mimpi buruk ini menimbulkan pertanyaan tentang hakikat realitas, kemampuan pikiran untuk membangun realitasnya sendiri, dan kaburnya batasan antara mimpi dan kehidupan nyata, Psikoanalisis dan Alam Bawah Sadar, Silent Hill 2 menggabungkan unsur psikoanalisis dan mengeksplorasi konsep pikiran bawah sadar sepanjang narasinya. Teori psikoanalitik Sigmund Freud sangat mempengaruhi tema permainan, motivasi karakter, dan representasi simbolik. Inilah peran psikoanalisis dan alam bawah sadar dalam Silent Hill. Inti dari narasi Silent Hill 2 adalah tema kenangan yang tertekan dan rasa bersalah. James Sunderland, sang protagonis, bergumul dengan kenangan tertekan tentang istrinya, Mary, dan rasa bersalah yang dia rasakan atas kematiannya. Kota Silent Hill menjadi manifestasi dari pikiran bawah sadarnya, menciptakan dunia di mana ia harus menghadapi emosinya yang tertekan dan menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Makhluk dan lingkungan di Silent Hill 2 adalah representasi simbolis dari kekacauan batin James. Misalnya, monster kepala piramida melambangkan rasa bersalah dan hukuman diri James atas tindakannya. Permainan ini menggunakan representasi simbolis ini untuk mengeksternalisasi konflik dan keinginan internal James, membuat ketidaksadaran terwujud di dunia fisik. The Otherworld, versi Silent Hill yang mengerikan dan memutarbalikan, dapat dilihat sebagai representasi pikiran bawah sadar yang menerobos kenyataan. Ini adalah tempat di mana emosi dan ingatan James yang tertekan menjadi nyata dalam bentuk yang menakutkan dan terdistorsi. Namun, penggunaan tema psikoanalitik dan eksplorasi pikiran bawah sadar di Silent Hill 2 menambah kedalaman dan kompleksitas narasinya. Ini menggali cara kerja jiwa manusia dan menantang pemain untuk menghadapi aspek gelap dari pikiran mereka sendiri. Silent Hill 2 banyak mengandung unsur simbolik dan psikologis yang mengundang interpretasi psikoanalisis. Monster, lingkungan, dan teka-teki permainan dapat dilihat sebagai representasi dari ketakutan, keinginan, dan trauma karakter yang tertekan, mengundang pemain untuk menyelidiki kedalaman pikiran bawah sadar. Terutama, Silent Hill 2 memiliki pengaruh signifikan pada filosofi karena beberapa alasan eksplorasi tema kompleks. Permainan ini menggali tema filosofis yang mendalam, seperti eksistensialisme, psikoanalisis, dan ambiguitas moral. memberikan pemain pengalaman interaktif yang mendorong introspeksi. Dengan membenamkan pemain dalam perjalanan psikologis sang protagonis, game ini menantang mereka untuk bergulat dengan pertanyaan tentang sifat manusia, rasa bersalah, identitas, dan makna keberadaan, realisme psikologis. Silent Hill 2 menggambarkan jiwa manusia dengan cara yang mentah dan realistis. Menghadapkan pemain dengan aspek pikiran yang gelap dan meresahkan. Ini mengedepankan kompleksitas emosi, trauma, dan keinginan manusia. Menawarkan media unik di mana pemain dapat mengeksplorasi seluk-beluk alam bawah sadar dan dampaknya terhadap perilaku dan persepsi, mengaburkan batas antara realitas dan ilusi, game ini mengaburkan batasan antara realitas dan ilusi, membuat pemain mempertanyakan hakikat kebenaran dan keandalan persepsi mereka sendiri.